Renungan Harian Keluarga Minggu 23 Mei 2021 Kisah para Rasul Pasal 2 Ayat 1 Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Judul Renungan Hari Ini Roh Kudus Yang Mengubahkan Turun Saat Perayaan Tahun Gereja Cemat yang dikasihi Tuhan, kata Pentecosta, berasal dari istilah Yunani Pentecoste, yang berarti hari kelima puluh sesudah perayaan Pasca, juga dikenal dengan hari raya tujuh minggu, sebagaimana dicatat dalam Imamat Pasal 23 Ayat 15 Sampai Ayat 22 dan ulangan Pasal 16 Ayat 9 dan 10. Yakni suatu perayaan pesta syukur karena hasil panen yang mereka dapatkan. Mereka membawa roti yang telah diolah dari hasil panen gandum pertama untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Semua datang berkumpul, menyatu, mengungkapkan syukur, dan menghayati kasih karunia Tuhan yang terus memelihara hidup mereka dari generasi ke generasi. Dalam perayaan tahun gereja itu, roh kudus yang mengubahkan, turun memenuhi dan mengubahkan mereka. Mereka dapat menyaksikan, memahami, dan menghayati perbuatan-perbuatan besar dari Tuhan. Seperti kita warga gemim, kita mewarisi berbagai perayaan tahun gereja. Sebut saja minggu-minggu Advent, masa raya Natal, dan Epifania, minggu-minggu Sengsara, Jumat Agung, Pasca, Kenaikan, Pentakosta, atau perayaan hari ulang tahun pekabaran Injil dan pendidikan Kristen, hut gemim bersinode, hut wilayah, hut jemaat, hari pengucapan syukur, atau perayaan-perayaan lainnya, termasuk dalam kaitan dengan komisi BIPRA, dan lain sebagainya. Adakah diri kita, dan keluarga melibatkan diri dan menjadikan perayaan-perayaan itu sebagai sarana perwujudan iman keluarga? Firman ini mengingatkan keluarga kita untuk memberi diri menghayati kasih karunia Tuhan melalui perayaan tahun-tahun gereja. Kita harus yakin bahwa roh kudus yang mengubahkan itu hadir dalam perayaan-perayaan gereja untuk mengubahkan hidup kita. Keterlibatan keluarga kita dalam perayaan tahun gereja merupakan bentuk ketaatan melaksanakan kehendak Allah sebagai wujud kedewasaan iman. Kita dapat beribadah bersyukur dan mempersembahkan sesuatu hasil panen, uang, atau hal berharga lainnya kepada Tuhan dalam rangka menghayati betapa besar kasih karunia Tuhan yang selalu dinyatakan dalam hidup keluarga kita. Mari kita berdoa Ya Tuhan, berikanlah hikmat-Mu agar keluarga kami tetap taat melibatkan diri, merayakan tahun-tahun gereja sebagai sarana pengungkapan syukur dan pemberian persembahan atas kasih karunia Tuhan kepada keluarga kami. Amin Terima kasih kerana menonton!